Intro Kita ingatkan kita semua bahwa kita memasuki era 5.0 Bukan lagi 4.0, sudah lewat untuk 4.0 Peradaban digital menjadi keniscayaan Gaya hidup berubah dan ketergantungan terhadap teknologi Memaksa kita harus membenah diri Harus istihad, harus kreatif, harus cerdas, harus tanggap dengan segala perubahan Masak of, mari kita kejar Kita masih ketinggalan jauh dalam hal ini Yang kedua yang kita perhatikan adalah Bagaimana karakter, kepribadian, jati diri dan kendaraan bangsa Menghadapi ancaman tantangan baru Bisa negara-negara menjadi borderline tanpa batas Dan keterbukaan komunikasi dan informasi Memungkinkan manusia menjadi komunitas global Kita ini nanti menjadi manusia yang komunitas global kita ini Sehingga narasi radikalisme dan liberalisme Mampu masuk secara intensif Ke dalam setiap pribadi melalui berbagai platform Karena kita hidup di era globalisasi Sangat mudah seseorang terpengaruh oleh radikalisme atau liberalisme Atau sekularisme Kita mudah sekali terpengaruh oleh radikalisme Bahkan sampai terorisme Atau liberalisme sampai ke sekularisme Bahkan sampai atorisme barangkali Ini dengan kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa Tidak usah pergi dari rumah Tidak usah keluar dari kamar Bisa buka internet Kemana pun Apapun bisa dicari Mau usahakan dicetak disitu Kalau kita tidak hati-hati Kepribadian, jati diri akan hilang Sebagai muslim, alhamdulillah, jemaah Atau sebagai warga bangsa Indonesia Saat ini kita juga sedang menghadapi lima perang Yang kita hadapi sekarang Lima perang besar yang harus dimenangkan Bukan perang fisik Tapi perang ini dapat merebut Menguasai, merubah Cara berpikir masyarakat Sehingga pada akhirnya Suatu bangsa akan tunduk Dan tergantung pada bangsa lain Bukan perang fisik Tapi perang baru Yang namanya perang peradaban Yang dicetuskan oleh Stambul Huntington Tahun 80-an Tahun 87 persisnya Nanti perang akan datang adalah perang peradaban Perang habarah Persifilisasi Itu lebih bahaya daripada perang fisik Dan ini sudah terbukti di Timur Tengah Sudah terjadi di Timur Tengah Tegang tercabik-cabik Masyarakat yang rusak, hancur Eksistensia keberbadiannya Karena tidak mampu menghadapi perang peradaban Perang budaya Sehingga faktor suku dan faktor agama Itu menjadi perang Menjadi faktor Sebabnya perang saudara Sesama Islam Sesama Arab Nah perang tersebut adalah Perang kebudayaan pop Bangun tidur sampai tidur Orang dijijeli Konten film, musik, game, animasi, dan lain-lain Dari pagi sampai pagi lagi Dari bangun tidur sampai tidur lagi Yang dilihat adalah Film, musik, game Yang kedua Perang digital Semua negara memproduksi platform digital Untuk menciptakan ketergantungan Dan memotret perilaku dan algoritma Perangsa lain Agar selalu dalam kendali Jadi negara besar ini Bagaimana mengupayakan Bisa menguasai segalanya Menguasai negara kecil, negara berkembang Segalanya Termasuk data base Jangan dikira ini Masalah kecil Ini data kita Yang 2,70 juta Sudah bocor Sudah di pasaran luar negeri Ada sekian rakyat Indonesia Yang sarjana sekian Yang awam sekian Petani sekian Pedagang sekian Yang profesional sekian Yang musik pengangguran sekian Putahurup sekian Yang kaya sekian Kelas menengah sekian Kelas bawah sekian Sudah bocor semua Kata itu Ini menjadikan kita nanti Yang mudah-mudahan tidak terjadi Kita akan tergantung pada negara lain Yang menguasai data base tersebut Kita akan tergantung Sudah kita agar bisa lagi mandiri lagi Ini namanya perang digital Kemudian Nah ini Dengan adanya Covid-19 Ini ada perang baru ini Perang biologi Apa? Perang vaksin Negara yang mampu Memproduksi vaksin Akan menjadi pemenang Dalam perang ini Negara yang tidak mampu Hanya mengimpor saja Itulah negara yang kalah Padahal Pandemi Covid-19 ini Sudah berbagai varian Sudah muncul lebih ganas lagi Yang ngejata itu lebih ganas Lebih cepat menular Dan lebih ganas Dari pada Covid-19 yang semula Ini membutuhkan vaksin yang canggih lagi Lebih canggih lagi Lebih canggih lagi Kita belum mampu Milih vaksin yang tahap pertama Penyakitnya atau pandeminya Sudah meningkat ke level yang ketiga Ini akan ada terjadi perang vaksin Amerika, Jerman, RRC, Tiongkok Ini terjadi perang vaksin Kita ini hanya penonton Desain cuma importin Itu pun entah uangnya dapat hutang Tapi dapat dari mana Nggak tahu saya Tidak dapat memotong-motong anggaran Barangkali Sekarang sudah ada perang biologi Di mana penguasa industri Kesehatan Vaksin misalkan Menjadi panglima yang dapat Menguasai dan mempengaruhi Kebijakan suatu negara Kita akan diktek O negara yang Memproduksi vaksin Semuanya dan dia berdoa Kita hanya mau berdoa Mudah-mudahan tidak Tidak separah Atau tidak sebahaya Yang kita bayangkan Tapi jelas Kita akan didiktir Oleh negara yang punya vaksin Ini jelas Sejauh mana penguasa Itu nanti kita Kita lihat nanti Yang kelima Perang makanan Air dan energi Siapa yang memiliki sumber-sumber makanan Air dan energi Maka akan mampu menjadi penguasa global Itulah gambaran Era globalisasi Memasuki 5.0 Bukan lagi 4.0 Nah ini Bagaimana caranya kita tidak ketinggalan Dalam hal ini Mari kita dorong para santri terutama Karena karena NU Agar menguasai Memasuki era digital Tidak boleh ketinggalan Dengan pihak lain Di sisi lain Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat Harus membesimbangkan pengelolaan People, planet, property, dan peace Untuk memperkopoh eksistensi bangsa Ini juga luar biasa Beratnya itu Kebedaan terhadap lingkungan Dan pengendalian serta pengelolaan Polusi sampah Terutama sampah plastik Harus segera dilakukan Karena ancaman lingkungan adalah ancaman kehidupan Indonesia ini Juara nomor 2 Sampah plastik Setelah Cina Jadi Juara tapi juara Buang sampah plastik di laut Indonesia itu Itu akan merusak ekosistem Laut dan seterusnya Dan ini akan merusak lingkungan Dan yang kita hidup lingkungan tersebut Oleh karenanya Kita harus mampu memadukan Antara teknologi spiritualitas Spirituality Dan humanity Agar tidak terjebak Dalam pertarungan global Yang melahirkan Kolonialisasi Gaya baru Kita harus mampu Mujudkan Smart people Yang bisa menjawab tantangan zaman Bukan hanya sebagai objek Dan pasar Dalam kompetisi global Dan karena itu Digital talent Dan cyber army Harus diperbanyak Dan diperkuat Agar mampu Mujudkan Kedaulatan digital Di Indonesia Terutama Kita warga NATO turuk ulama Terutama 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 Terima kasih.